Oke, page 30, Senin, jangan lupa buat tanggal dulu Senin, ya. Kemudian, kita mulai lanjut di halaman 30, ini ada soal juga yang tadi yang saya jelaskan. Kira-kira yang belum selesai silahkan dipulis. Ini sudah saya jelaskan tadi, ada kosa kata baru, boleh kamu tulis artinya apa. Jadi, biar kamu lebih paham, maksudnya apa dari soal ini, ada kosa kata baru, boleh ditulis. Silahkan ditulis di bagian soalnya saja. Ini sudah anggap saya selesai, ini sisanya sudah anggap sudah selesai, kita lanjut ke mari. Kira-kira ada yang mau menulis, silahkan. Oke, kita lanjut. Nanti di-pause-kan saja kalau mau tulis ya. Kita lanjut, bagian B. Ini kan bagian A. Oke, sekarang yang bagian B. Saya bacakan. L is important because we wait it to live. Be everything is made of materials like work or metal. See, no living things that use L include tiles and balance. Nah, tidak ingin lah pembahasannya. Nah, kosa kata baru-nya adalah seperti ini ya. Breathe, bernafas, materials, bahan, taya, dan situ, akhirnya diban. Nah, seperti itu. Sekarang kan ditulis. Oke. Saya lanjut bagian C. Identify the states of matter. Tulis for solid, simbolnya S. For liquid, simbolnya L. And for gas, simbolnya G. Oke. Teacher A, gambar A ini adalah gambar hujan turun. Air hujan yang turun ke dunia itu termasuk liquids. Benda cair. Oke. Sekarang yang bagian B. Ini ada jaket. Jaket. Solid ya, benda panat. Kemudian yang bagian C ini ada teko. Kemudian teko-nya, kita jangan lihat teko-nya. Tapi ada udara yang keluar dari si teko. Udara ya, keluar dari si teko ini, kita anggap ini adalah gas. Eh, sorry, 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 sorry. Sorry. Bukan gas ya. Saya nggak mandang gas. Saya mau, mau, mau. Salah, salah. Maksudnya, air di dalam teko, liquid. Benda cair ya. Mis juga salah persepsi. Ini antara gas dan si benda padatnya. Jadi, kita identifikasinya di dalam teko ya. Air di dalam teko. Artinya, airnya sudah mendidih. Seperti itu. Ini ada dua sih. Ini ada tiga persepsi ya. Teko bisa benda padat. Airnya juga bisa benda cair, liquid. Kemudian ada suhu ya. Suhu udara yang keluar dari mulut teko. Bisa juga gasis. Jadi, tiga persepsi. Bisa padat, cair, sama gas. Tapi, kita seragamkan saja jawabannya liquid. Air di dalam teko. Sorry ya. Liquid, L. Kemudian yang bagian D. Sorry, ini terpotong. Ini bagian D. Ini ada separatibus. Solid ya. Benda padat. Kemudian yang bagian E. Ini ada segelas susu. Berarti ini liquid. Oke, airnya itu liquid. Kemudian yang bagian F ini adalah gambar balon. Gasis. Gas. Yang terakhir, G. Ini adalah? Yes. Ini ada dua persepsi ya. Antara air di dalam cangkir sama si cangkirnya. Jadi, sama seperti yang si tadi. Tapi, kita ambil yang bagian ini saja gelasnya. Solid. Benda padat. Kira-kira seperti itu pembahasannya. Kemudian untuk page 31, halaman 31. Kita lanjut ke halaman 31. Tapi, kamu jangan lupa tulis tanggalnya. Tulis tanggalnya. Tidak, jangan lupa. Ini, silahkan kamu tulis saja. Sambil tulis, sambil misalkannya. Ini artinya changes in object. Changes in object. Maksudnya gini, perubahan object. Making materials and objects change. Membuat bahan-bahan benda yang bisa berubah. Maksudnya. Ini, white the names of three materials that we can squash. Squash. Maksudnya, we can squash the twist of string. Nah, disini adalah tiga bahan yang bisa kita putar. Ya. We can squash. Putar. Kemudian, merenggang. Meregangkannya. Meregangkannya maksudnya. Nah, kemudian. Dan untuk atau bisa dibengkokkan. Diputar. Gini maksudnya. Tiga bahan yang kita putar. Merenggang. Merenggangkannya. Kemudian kita bisa bengkokkan. Itu kira-kira begitu maksudnya. Ya, bisa ya. Nah, kira-kira bendanya apa? Nah, ini biasanya pelajaran ekskulin ya. Seperti benda yang sangat mudah. Tadi ini. We can squash, bend, twist, or strip. Putar. Merenggangkannya. Dan dibengkokkan. Nah. Ini ada tiga tata. Misalnya, clay ini biasa dari bahan kaneliat ya. Nah, kemudian. Seperti selir. Itu lendir. Lendir itu seperti. Sampai mirip-mirip dengan ini. Kaneliat. Tapi bukan. Mis pernah melihat permainan anak kecil yang bentuknya seperti selir. Yang ada lendir-lendirnya itu. Mirip-mirip sih sama clay juga. Cuma dia agak berlendir. Kemudian yang ini. Adonan. Adonan kue. Nah. Ini yang paling gampang. Yang bagian ini. Adonan kue. Kira-kira seperti ini. Dikulis. Nah, ini adalah selanjutnya bagian nomor dua. Bagian nomor dua ini adalah centang objek. Atau centang benda-benda yang bisa merenggang atau melebar. Tapi bisa kembali bentuk semula. Ini biasanya ini adalah apa namanya. Pegas ya. Pegas dengan kita karet kamu centang yang ini saja. Sisanya kamu silang. Selanjutnya. Nah, seperti ini. Stretch, meregang. Meregang maksudnya. Indonesinya meregang. Stretch, meregang. Ini yang contoh-contoh stretch. Stretch, meregang. Seperti ini. Ini yang contoh-contoh stretch. Oke, terakhir ini. Warming and cooling. Misalnya adalah pemanasan dan pendinginan. Nah, ini centang objek yang terdua dari bahan yang dapat berubah jika kita menempatkan di tempat yang hangat. Seperti itu. Es krim, butter. Kamu centang. Misalnya kamu silang. Kemudian yang terang. Seperti ini. Centang objek yang terbuat dari bahan yang mudah berubah jika kita memasukkan ke dalam freezer. Butter sama green seeding. Sama green, roti. Kamu centang. Oke. Sekian dulu dari Miss. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.